Oleh karena itu, mari kita menjaga akhlak. Saya sebagai seorang nadijin dan seorang yang meneliti nasab ini tidaklah merasa nyaman apabila orang tua saya kayak Miktahul Akhyar hanya karena beliau berbeda dengan saya, kemudian pendukung-pendukung daripada kajian saya itu sampai tidak berakhlak pada beliau. Itu sangat saya sayangkan dan mari kita kedepankan akhlak dan bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku sebahasa setelah air. Dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa bertemu, berjumpa kembali dengan kami channel Bejondonyo Akhirat. Alhamdulillah pada video kali ini kita sudah menyaksikan cuplikan video bersama G.H.J. Madhuddin Usman Al-Bantani. Beliau memberikan pesan kepada para pendukungnya untuk mengedepankan akhlakul karimah dan bersabar. Ini menarik sekali. Pada saat roi syuryah kita, G.H.J. Miftahul Akhyar mengeluarkan statement yang menurut kami ya agak majlap gitu loh. Karena G.H.J. Miftahul Akhyar mengatakan orang yang lagi geger masalah nasab ini, ini khawatir ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Karena ya itu, beliau menganggap bahwa G.H.J. Miftahul Akhirat para kabeb mungkin yang disitu itu ngomong panjang lebar kepada G.H.J. Miftahul Akhyar sehingga terkontaminasi lah kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, apa yang disampaikan oleh G.H.J. Madudin Usman Al-Bantani yang disitu itu mengarahkan kepada para pendukungnya, pendukung tesis beliau untuk mengedepakan akhlak ya, akhlakul karimah dan bersabar. Ini sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul sosok seorang yang tingkat kedewasaannya itu sudah tinggi. Tidak terpengaruh oleh ucapan atau statement rois suriah, rois am kita. Walaupun dituduh wabi, dituduh khawarit, beliau tetap santun. Dan sangat menyayangkan kepada para pendukung yang disitu itu kebablasan kalau istilahnya. Kebablasan terus melupakan akhlakul karimah. Ini penting untuk kita cermati bersama, untuk kita jadikan bahan renungan bersama. Ini tentunya akan membedakan sebagai faktor pembeda bahwa gerakan kita dalam rangka memurnikan nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW dan meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita, meluruskan nama-nama tokoh kita yang sudah dibelak-belokkan menjadi habib. Ini jangan sampai terkotori gara-gara persoalan yang seperti itu. Dan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menegaskan, walaupun bagaimana beliau adalah bapak kita, sesepuh kita, rois am BPNU. Otomatis sebagai icon bahwa beliau adalah seseorang yang harus kita muliakan tentunya seperti itu. Dan bukan hanya mengedepakan akhlakul karimah, tetapi Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani juga menyampaikan untuk bersabar. Dan beliau menjelaskan bagaimana dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Ini kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani mengajak kepada seluruh pendukungnya untuk mengedepatkan akhlakul karimah terus bersabar dalam berdakwah ini. Karena apa? Karena cengkraman dari kaum Ba'alwi ini sudah lama. bukan satu tahun atau dua tahun. Ini ratusan tahun. Nah ini tentunya kan sulit untuk merubah mindset pola pikir yang sudah kadung menjadi doktrin. Nah ini perlu-perlu kesabaran. Kita dengarkan bagaimana Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani menyampaikan harus bersabar. Sebagaimana dakwah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita dengarkan bareng-bareng. Namun dengan semua itu saya memohon kepada umat Islam yang telah memiliki pemahaman yang sama pencerahan bahwa Ba'alwi bukan turun Nabi untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah kepada saudara-saudara kita yang belum untuk memahami kesimpulan kesis ilmiah ini bahwa Ba'alwi bukan turun Nabi. Karena walau bagaimanapun informasi di dalam alam bawah sadar umat Islam di Indonesia khususnya sejak kecil kita mengetahui bahwa mereka karena mereka mengaku sebagai turunan Nabi kemudian kita dengan Husna Tuhan juga mengakui mereka sebagai turunan Nabi. Nah tentunya baik dari masyarakat luas masyarakat awam juga para ulamanya, para Kiai itu masih banyak. yang mempercayai bahwa mereka turun Nabi walaupun secara kuantitas mereka sekarang ini yang paling banyak adalah mereka yang sudah menyadari dan memahami bahwa Ba'alwi bukan turun Nabi bagi saudara-saudaraku yang sudah memahami kesimpulan bahwa Ba'alwi bukan turun Nabi untuk mendebankan rahmat mengedepankan kasih sayang di dalam memberikan pemahaman itu tidak mengedepankan hal-hal yang malah akan membuat bangsa kita berpecah belah karena tujuan kita bersama ini adalah demi menjaga marwah daripada umat Islam Indonesia menjaga kehormatan kiai-kiai kita memuliakan guru-guru kita kalau yang ingin kita memuliakan itu belum sepaham dengan kita maka saya memohon agar para saudara-saudaraku yang mendukung tesis saya itu juga tetap untuk mendebankan nilai-nilai akhlak nilai-nilai moral kita sebagai warga NU terutama di dalam bagaimana kita mengkritisi orang-orang tua kita yang masih dalam tanda kutip membelaklan Ba'alwi jadi pemahaman mereka bahwa Ba'alwi ini adalah keturunan Nabi adalah pemahaman yang selama ini sudah ada sejak mereka kecil akan sangat sulit membutuhkan waktu untuk kemudian berbalik arah walaupun dia ini adalah seorang kiai, seorang ustaz, seorang yang berilmu berbahagialah saudara-saudaraku yang ketika diberikan sebuah pengetahuan sebuah kesimpulan ilmiah dengan cepat mampu untuk memikirkannya dengan cepat memahaminya kemudian berkesimpulan yang sama bahwa Ba'alwi ini bukan turun Nabi nah, bagi orang-orang tua kita itu yang umurnya tentu lebih tua daripada kita kesadaran di dalam diri mereka informasi yang ada lebih melekat daripada kita yang muda-muda ini maka mungkin bagi orang-orang tua kita memerlukan waktu maka ada yang bertanya juga tentang bagaimana reaksi atau respon saya terhadap pernyataan guru kita yang mulia kiai haji mitahul akhir tentang proposisinya beberapa waktu yang lalu maka saya katakan sesuai dengan Al-Quran karena beliau adalah orang tua kita Al-Quran mengatakan kepada orang tua kita harus mengedepankan al-Quran 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 ini bukanlah keturunan Nabi sesuai dengan hasil tes DNA bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan yang langkah ahu al-Quran 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 hal kalau diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di masa hidup beliau 23 tahun kemudian setelah 1400 tahun sampai saat ini kurang lebih itu pun di dunia ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabinya Allah oleh karena itu kesabaran di dalam kita bagaimana memberi pencerahan terhadap umat Islam Indonesia, saudara-saudara kita semua yang kita cintai itu termasuk di dalamnya guru-guru kita ulama-ulama kita yang belum sepakat, belum apa namanya itu sependapat dengan kita, maka kita harus mengedepankan nilai-nilai musyakhabah yang ma'rufah jangan sampai kita meninggalkan akhlak sebagai seorang Muslim, apalagi warga NU meninggalkan akhlak sebagai seorang Nabi'in demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itulah himbauan dari K.H. Maduddin Usman Al-Bantani kepada para pendukungnya kepada para pendukung tesis beliau untuk mengedepankan akhlakul karimah dan bersabar sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah S.W. pada saat menyebarkan agama Islam dari apa yang disampaikan oleh K.H. Maduddin Usman Al-Bantani kita bisa menarik kesimpulan bahwa beliau mengakui sendiri bahwa beliau adalah orang NU Nahbi'in warga Nahbi'in dan beliau adalah pengurus LBM PBNU ikut jajaran Lembaga Bahsul Masail PBNU juga dan beliau juga pengurus ketua RMI PCNU Banten Nah ini menarik Robitoh Ma'at Islamiyah Banten bagaimana mungkin beliau dikatakan Wahabi yang lebih agak menyakitkan lagi dikatakan Khawarij ini kan tidak sesuai dengan fakta tentunya karena segala sesuatu yang keluar dari lisan kita mulut kita ini harus berdasarkan fakta realita kenyataan yang ada Nah ini menarik Walaupun demikian Kiai Haji Maduddin Isman Al-Bantani tetap menghimbau kepada seluruh pendukungnya untuk mengedepankan akhlakul karimah untuk bersabar dalam menghadapi itu semua Terima kasih tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih